Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di channel kami demam motor untuk video kali ini kami akan membagikan cara dan tip untuk melepas standar tengah khususnya motor metik standar tengahnya macet cara melepaskannya seperti ini gak usah ketua ngelas biasanya kalau ketua ngelas banyak bilang problem mesinnya suka bocor karena kepanasan pakinya low air caranya seperti ini kita praktekin aja untuk motor metik untuk semua jenis motor metik ini buat contoh motor vario caranya seperti ini motornya kita tidurin seperti ini caranya lor kalau gak ada ban dalam kardus juga gak apa-apa buat alas biar gak pada lecet langkah pertama kita gerenda sediakan gerenda kita gerenda ini asnya tujuan untuk menggerendai ini biar si oli mesin ini masuk atau WD masuk seperti ini seperti ini caranya kita gak liatin gerendanya karena berisik intinya biar seperti ini biar si karat ini atau ini setara tengahnya itu belah seperti itu biar masuk oli atau 4 WD nya seperti ini terus kita pelan-pelan lakukan penggoyangan seperti ini tujuhnya si oli atau WD nya itu biar meresap ke dalam biasanya orang tuh kalau dipanasin tuang las dipanasin seperti ini disini biasanya nempel ke mesin ntar pakinya kering biasanya bikin tuh oli nya pada pocor dari sini lor jadi ini langkah efektif untuk mengakali standar tengah khususnya motor Matic yang macet caranya seperti ini disempat lagi seperti ini kita goyang-goyangan lagi sampai karatnya keluar seperti itu lor kalau udah seperti ini asnya bisa diketok atau gak usah diketok dikini juga gak apa-apa kalau kalau pengen lebih lancar lagi atau lebih enak lagi asnya diketok dikeluarin nanti kita bersihkan lagi seperti itu lor seperti ini lor kita kasih oli lagi di dalamnya agak agak longgar kita kasih oli asnya atau kita ganti baru terserah kalau begini modelnya aman lor karena yang di gerendai itu di tengah di samping masih utuh tujuan gerendai ini biar kena oli seperti itu lor kita pasang as yang baru terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih